Bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah. Jadi, saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak concern lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Di beberapa berita-berita di media, di internasional itu, ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusahaan demokrasi hari ini. Jadi, ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Bertemu kembali bersama dengan saya, Nila Yardah, Tribuners dalam program Tribun News on Focus. Tribun News Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR, DPP PDI Perjuangan, rencananya akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bares Krim Polri. Laporan ini diketahui terkait kasus ujaran kebencian dan juga penyebaran hoaks pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dilaporkan karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk mengetahui apa alasan sebenarnya pencabutan laporan ini dilakukan, saya sudah tersambung bersama dengan Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR, DPP PDIP, ada Bang Johannes Oberlin Tobing di sambungan Zoom. Bang Johannes, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Bang Johannes? Ya, kabar baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bang Johannes. Ini posisi sedang di Kuala Lumpur, tapi menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Terima kasih sekali, Bang Johannes. Ini saya mau konfirmasi beberapa hal terkait rencana pencabutan laporan begitu ya terhadap Rocky Gerung atas sebelumnya statementnya yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya alasan pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung ini, Bang Johannes? Ya, terima kasih Mbak. Karena, tapi saya cerita dulu mengenai status bahwa perkara yang tengah dijalani, dilakukan di Baris Kirimabes Polri, di Bidum, itu saya mendapat, saya sudah diperiksa untuk sebagai pelapor dalam status di tingkat penyidikan. Nah, jadi saya sudah melihat bahwa laporan yang sudah kita lakukan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan saya sebagai pelapor sudah diperiksa, bahkan semua dari otoritas yang ada yang menyangkut masalah pelaporan itu, semua juga sudah selesai diperiksa. Nah, maka saya kira memang di saat ini Polri cukup bekerja profesional dengan baik, maka saya sudah dilaporkan itu sudah tingkat penyidikan. Rasanya kalau tidak halangan mungkin akhir-akhir bulan ini mungkin statusnya peningkatan lebih dalam, mungkin menjadi status tersangka itu mungkin sudah akan terjadi. Nah, itu saya perlu saya sampaikan dulu. Artinya, nanti dikirain ini tidak berjalan prosesnya. Nah, jadi polisi sangat profesional untuk menjalankan tugasnya. Maka kemudian pertanyaannya kenapa dicabut? Karena tentu saya sebagai pelapor, jadi saya putuskan sebagai inisiatif diri pribadi saya sebagai pelapor untuk mencabut laporan itu, Mbak. Inisiatif pribadi artinya mungkin bisa sekaligus menjadi penegasan. Bang Yohanes ini keputusan mencabut laporan, tidak ada sebelumnya pertimbangan juga dari internal PDI Perjuangan, dan ini murni dilakukan oleh Bang Yohanes atas keputusan pribadi seperti itu? Ya, dari awal juga memang kan kita, saya memang di tim hukum DPP PDI Perjuangan, dari awal ini juga saya laporkan, itu juga tidak ada perintah, ada komando dari pimpinan. Jadi memang inisiatif juga melaporkan secara pribadi. Maka kemudian, melihat situasi akhir-akhir yang belakangan ini, saya putuskan juga untuk mencabut laporan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, ya saya punya alasan. Nah, alasan yang pertama, bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. sudah berubah. Jadi, saya lihat air-air ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak concern lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Kenapa demikian? Karena saya melihat ketika ada sesuatu hal pelanggaran hukum yang salah di Mahkamah Konstitusi, ketika bagaimana anaknya Gibran itu bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas-jelas, itu telah mencederai demokrasi, bahwa itu telah melanggar hukum, yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos, kan gitu ya. Nah, kemudian, karena ini sudah menjadi lolos, nah, saya lihat Pak Presiden ini sudah tidak concern lagi untuk mengurus negara ini. Nah, cenderung patut diduga, dia lebih concern untuk untuk memenangkan pertarungan Pilipras untuk anaknya tahun depan. Nah, terus yang, ya gimana, Mbak? Silahkan dilanjutkan, Bang Yonis. Nah, jadi, saya coba pertimbangkan pelan-pelan, saya coba pikir dengan jernih, cukup dengan tenang. Lama-lama saya berpikir, loh, ini semua yang dibicarakan Rokigurung ini, saya pikir lama-lama ini jadi benar juga saya pikir ini. Iya kan? Nah, kok sesuatu hal yang harusnya di luar akal sehat saya, kenapa kok ini bisa sampai terjadi? Ini semuanya, kan? Nah, maka oleh karena dengan alasan itu, ya saya putuskan untuk mencabut laporan itu, segala bukti-bukti, apa namanya, segala permohonan, surat permohonan untuk meminta kepada penyidik, ini sudah saya siapkan suratnya yang segera akan kita sampaikan ke Baris Kerimba Bespolri. Oke, salah satu pertimbangannya menyoal dinamika yang terjadi sejak putusan MK dan lain sebagainya, ini rencananya nantinya tahapan pencabutan laporan ini akan dilaksanakan kapan setelah berkas-berkasnya lengkap, Bang Yohanes? Segera, segera minggu ini akan kita, saya akan serangkan ke penyidik. Saya kira kita tidak perlu berlama-lama, kita, kita dengan akal sehat, kita dengan kesedaran sendiri, saya cabut laporannya, dan melihat perkembangan situasi politik yang hari ini, saya berpikir dengan tenang, bahwa akal sehat kita ini tengah dirampok hari ini dengan situasi yang ada sekarang ini. Jadi saya tidak bisa bayangkan, karena ini juga di luar akal sehat saya, kenapa kok Pak Presiden Jokowi ini sekarang jadi berubah? Tidak seperti dulu lagi, kan gitu. Nah, rangkaian-rangkaian cerita yang ada, mulai dari putusan makam dan konstitusi, lahir anaknya menjadi calon wakili Presiden, di sisi lain, anaknya bisa menjadi ketua umum yang hitungan sekejap. Nah, ini saya lihat dinamika-dinamika yang sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, jadi kenapa begitu? Ya, tidak lain tidak bukan. Ini yang dimunculkan, saya menanggap ini adalah dinasti, dinasti politik yang tengah dibangun untuk kepentingan keluarga. Jadi, keuntungan saya, ini ambis untuk berkuasa, ya, jadi, saya pertimbangkan dengan baik, semua yang disampaikan saudara Roky Gerung itu, saya kira itu menjadi pembenaran juga, menjadi benar juga. Gitu loh, alasannya. Baik, Bang Yohanes, ini untuk rencana pencabutan laporan sendiri yang berkaitan soal Roky Gerung. Apakah kemudian ada rencana untuk bisa bertemu secara langsung begitu dengan Roky Gerung untuk berdiskusi atau dan lain sebagainya setelah pencabutan laporan dilaksanakan, Bang? Ya, saya kira, saya kira perlu juga nanti untuk berdiskusi. Karena mungkin perlu juga kita untuk ngobrol-ngobrol terkait, ya, soal bagaimana situasi politik ke depan. Ya, saya kira itu juga nggak ada yang salah, ya. Itu bisa ketemu dengan saudara Roky Gerung, ya. Gitu, Mbak. Baik. Bang Yohanes ini tadi di awal Bang Yohanes sudah menegaskan bahwa ini pelaporannya juga dilakukan atas pribadi Bang Yohanes, kemudian pencabutannya juga atas keinginan pribadi dan tidak ada sangkut-pautnya dengan PDI Perjuangan. Namun di kondisi saat ini, baru beberapa waktu lalu kan memang PDI konsen juga untuk mengkritik Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Apakah situasi ini tidak kemudian berpotensi membuat publik juga menduga bahwa apa yang dilakukan Bang Yohanes ini juga ada sangkut-pautnya dengan internal PDI, begitu. Bang Yohanes bagaimana untuk menanggapi statement yang mungkin menyangkut-pautkan keputusan Bang Yohanes ini dengan internal PDI, P, Bang? Apa yang salah dengan itu, rupanya? Mbak, ada yang salah kah? Nah, kalau Presiden Pak Jokowi ini dia juga melakukan sikap, saya kira kita juga harus menghormati sikapnya, kan? Masa kalau dia bersikap seperti ini, lalu kita punya sikap seperti ini, oh masa nggak boleh? Ya dong, jadi ini ini murni saya katakan, ini tidak ada urusannya dengan partai, memang dari sejak awal. Saya murni pribadi yang melapor, coba dilihat itu laporannya atas nama pribadi itu, bukan atas nama partai. Nah, maka saya memutuskan mencabut. Jadi soal dengan adanya kegaduhan politik yang sudah tidak sehat ini hari ini, ini salah satu alasan saya untuk mengambil sikap untuk mencabut laporan itu. Nah, jadi jangan dituding-tuding, misalnya, ini kan sudah pecah kongsi nih, ini sudah ini, saya kira publik bisa menilai, publik bisa menilai, jadi, nah kalau misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk membuat keputusan politik terhadap keputusan yang hari ini dia jalankan, ya, kita juga punya keputusan politik juga yang harus bisa kita jalankan hari ini. gitu loh, Mbak. Baik, Bang Yohanes sedikit juga yang ingin saya perdalam adalah tadi Bang Yohanes mengatakan Presiden Jokowi yang sekarang ini sudah bukan Presiden Jokowi yang dulu lagi. Mungkin Bang Yohanes juga bisa menceritakan sosok Presiden Jokowi yang dulunya dikenal oleh Bang Yohanes ini seperti apa, sementara yang sekarang adalah yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bang Yohanes, ini adalah kepentingan pribadi untuk meloloskan Sang Putra menuju kursi nomor dua di Republik ini, Bang. Ya, sudah berubah saya lihat ya. Jujur, saya secara pribadi sangat mencintai beliau. Ya, dan ini memang sangat disayangkan. Kita seluruh, seluruh tim yang kita punya dulu bagaimana untuk memenangkan beliau di 2014 sampai di 2019. Kita lihat semangat beliau untuk membangun bangsa dan negara itu, kita juga cukup puas dengan segala kinerja. Dan saya tidak menutup kemungkinan kalau memang dalam pekerjaan yang sudah telah dibangun selama ini cukup baik, ya saya juga harus jantel bilang itu memang baik. Dan sejarah mencatat itu dan seluruh dunia yang terus mengakui itu bagaimana kinerja Pak Jokowi Dodo membangun bangsa dan negara ini. Tetapi di masa penghujung di masa penghujung ini sekarang bukan kita warga negara Indonesia ini seluruh dunia juga melihat nih memplototi hari ini yang katanya Pak Jokowi ini telah bekerja keras untuk membangun hari ini juga sudah mungkin apa disebut sekarang. Karena di beberapa berita-berita di media, di internasional itu ini sudah Pak Jokowi Dodo ini kan sudah disebut sebagai perusahaan demokrasi hari ini. Nah, jadi kenapa berubah? Ya, karena alasan-alasan itu. Jadi, ada begitu banyak rangkaian yang hari ini sungguh mengganggu hati pikiran kita sebagai kita orang-orang yang cerdas. Bagaimana bagaimana demokrasi ini betul-betul dirusak. Dan Pak Jokowi saya bilang kenapa berubah? Kalau dari awal semua media-media juga kita dipertontonkan bahwa anaknya ini belum cukup umur. Ya, baru dua tahun saja. Ya, selalu bilang yang logis saja. Kan gitu kan? Nah, kalau ditanya juga ke anaknya bilang posisinya saya tunduk dan tinggal lurus terhadap ketua umum. Nah, jadi sebentar ngomong A besok sudah ngomong B. Nah, situasi-situasi yang tidak konsisten ini ya saya juga berpikir apa seperti ini model-modelnya orang-orang yang harus memimpin bangsa dan negara ini ke depan. Kan gitu ya? Nah, maka saya alasan-alasan itu yang saya sampaikan kalau Pak Joko Widodo ini sudah tidak Pak Joko Widodo yang dulu. dia sudah berubah karena kenapa berubah? Ya, melihat situasi yang ada ini. Pergerakan-pergerakan yang secara masif yang terstruktur yang dilakukan kita hanya melihat kita bisa merasakan itu. Ya kan? Nah, jadi kok saya pikir kenapa kok harus melanggarkan kokohasan dengan cara yang begitu? Kan? Kalau saya pribadi saya kira cukupkan selabir lah dulu jadi wali kota saya pun yakin selesai dari wali kota saya pun yakin Mas Gebrani itu bisa menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ya, menjadi Gubernur Jawa Tengah nanti bisa jadi Menteri bisa jadi calon Presiden. Nah, saya kira kan tidak ada yang yang instan terjadi kan? Jadi, saya kira untuk menjadi orang nomor dua di Republik ini harus butuh banyak pengalaman. Harus butuh banyak komitmen dan tanggung jawab. Nah, kalau diciptakan itu dilahirkan dengan cara yang instan. Nah, dan kenapa juga bisa menjadi bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi yang harusnya tidak memenuhi perseratan tapi diloloskan. itu pelanggaran hukum itu yang sampai hari ini memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu, itu alasannya, Mbak. Oke, baik. Bang Yohanes, ini kita sedikit melepaskan soal rencana pencabutan laporan terhadap Roki Gerung. saya juga mohon izin untuk bisa mengonfirmasi beberapa hal, Bang, dan juga memintai komentar dari Bang Yohanes. Di antaranya, ini kan kemarin juga kemudian menjadi serotan adalah statement dari Bu Megawati dalam sebuah kesempatan yang juga mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ini sudah layaknya pemerintahan di zaman Orde Baru. Apakah Bang Yohanes juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketum PDIP ini, Bang? Ya, saya kira loh, kita kan cita-cita reformasi ini apa, Mbak, dari dulu? Ya, zaman saya mahasiswa tahun 98 itu, ya, kita kan sudah bersepakat nih bahwa kita harus cita-cita reformasi itu menghilangkan duiting apa, kemimpinan ABRI. Jadi, TNI Polri harus, TNI harus lepas dari ABRI. Maka kita harus menghilangkan apa, kemimpinan yang otoriter, yang oligarki. Kita harus menghilangkan yang namanya kolusi nepotisme, kan gitu kan? Ini cita-cita semangat kita reformasi. Nah, kalau sekarang yang satu anaknya jadi ketua umum partai, yang satu mantunya wali kota, nah, sebentar lagi akan mau dicalonkan jadi gubernur, yang satu anaknya jadi calon wakil presiden, ini apa namanya kalau bukan nepotisme? Kembali ke zaman dulu dong. Kembali ke zaman Orba dong. Sementara kita punya semangat cita-cita yang sama agar bahwa nepotisme, bahwa kolusi dan korupsi itu, itu memang harus kita singkirkan, kan? Itu cita-cita dan semangat reformasi yang kita bangun. Oke, baik. Terima kasih, Bang Yohanes. Ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement dari Bang Yohanes. Apa harapan besar dari Bang Yohanes melihat dinamika politik saat ini yang memang dicerderai dengan adanya putusan MK dan lain sebagainya hingga tadi disampaikan sudah mirip dengan Jaman Ordu Baru, Bang. Silahkan. Nah, jadi harapan saya, saya menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, kan? Mari pergunakan akal sehat. Karena dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara cara-cara oligarki, nah, ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi, nanti pergunakan akal sehat kita pada waktu kita nanti terjadi di 14 Februari tahun depan untuk pemilihan siapa yang pantas untuk kita pilih menjadi presiden berikutnya. Saya kira itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Yohanes Sobarin Taubing. Ini adalah Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau DPP-PDIP. Nanti rencananya dalam minggu ini akan diselesaikan ya, Bang, untuk pencabutan laporan terhadap Profi Gerung yang berlangsung di Barat Skrim Polri. Bang Yohanes, terima kasih sekali atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Selamat beraktifitas kembali, Bang. Yuk, sama-sama, Mbak. Selamat sore. Tribuners, demikian obrolan saya terkait rencana pencabutan laporan terhadap Profi Gerung di Barat Skrim Polri. Nantikan obrolan lainnya hanya dalam program Tribunyus On Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.